Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang kebakaran data center. Dan pembahasan ini dimulai dari pengertian dari data center itu sendiri. Secara definisi, pusat data atau data center dalam bahasa Inggris merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya. Seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya cadangan. Jadi apabila mati listrik masih bisa digunakan, tetap bisa online, dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya cadangan. Dan koneksi komunikasi data yang mumpuni, kecepatannya sangat cepat sekali. Dan ada juga pengontrol lingkungan. Jadi apabila suhu dari komputer itu meningkat, langsung bisa diturunkan supaya bisa maksimal kinerja dari server tersebut untuk memproses data. Dan ada juga pencegah kebakaran. Ini sangat penting sekali. Seperti yang sudah terjadi di gedung cyber itu. Jadi disitu merupakan kumpulan dari server-server aplikasi seperti Shopee, Ajaib, dan yang lain-lainnya. Jadi itu merupakan sistem yang digunakan secara bersama. Jadi biasanya sih mereka menyewa ke web hosting atau yang lainnya. Jadi bisa dipakai secara bersama-sama. Keuntungannya apabila kita membutuhkan kecepatannya lebih tinggi atau kapasitas komputer yang lebih tinggi. Tidak perlu-perlu lagi untuk membeli. Cukup menyewa saja kapasitasnya. Dan sangat efisien sekali. Apabila tidak digunakan, bisa berhenti belangganan. Dan tentu saja sangat penting sekali dengan masalah keamanan. Karena gedungnya itu terpadu jadi satu tempat. Keamanan lebih mudah sekali. Dan didukung dengan fasilitas yang mumpuni seperti CCTV atau yang lainnya. Dan pusat data yang besar beroperasi dalam skala industri biasanya menggunakan listrik yang sangat banyak. Hampir seperti kapasitas yang digunakan dalam kotak-kotak kecil. Dan berdasarkan fungsinya, data center itu dibagi menjadi dua kategori umum berdasarkan fungsi. Yang pertama, internet data center mendukung aplikasi terkait internet saja. Biasanya dibangun dan dioperasikan oleh internet service provider. Ini sih lebih ke server mereka, server internetnya. Atau server untuk mengetes kecepatan dari jaringan. Yang kedua, ada corporate atau enterprise data center. Mendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layar internet, intranet, dan keduanya. Seperti web hosting atau yang lainnya. Dan ada kriteria perancangan sebuah data center yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada ketersediaan. Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan. 24 jam dalam waktu 7 hari itu harus terus menerus. Dan harus dalam keadaan optimal dan prima. Jadi apabila ada kerusakan sedikit, itu harus segera ditangani. Supaya website itu tidak down. Dan diusahakan sebisa mungkin zero failure. Jadi apabila ada kerusakan-kerusakan, itu segera diganti. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa setiap perangkat elektronik itu memiliki jangka waktu dia beroperasi secara optimal. Jadi ada perlu penggantian berkala. Dan scalability dan flexibility. Data center mampu beradaptasi dengan pertubuhan kebutuhannya cepat. Atau ketika adanya service baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan. Jadi fleksibelnya itu dimana ketika suatu website itu menyewa sebuah server, itu lebih mudah sekali. Apabila loadnya sedang tinggi, tinggal menyewa lebih banyak. Apabila load yang dibutuhkan itu rendah, ya tinggal menyewa sedikit saja. Akan menghemat kos bulanannya yang dikeluarkan. Dan dari segi security, tentu saja karena isinya komputer semua, harganya tentu tidak murah untuk suatu rak server. Terdiri dari beberapa server itu sangat mahal sekali. Jadi data center ini biasanya terletak di yang tidak terlihat. Bisa juga di bawah laut atau di sebuah gunung yang sangat aman sekali. Dan aspeknya, lokasinya ini berada di luar radius mitigasi bencana atau jauh dari gunung berapi. Lebih dari 15 kilo disarankan dan tidak berada di jalur patahan geologi. Jadi diusahakan aman dari gempa bumi dan lain-lainnya. Dan seharap ranam penunjang yaitu catu daya PLM minimal dekat dengan dua sumber pembangkit yang berbeda. Dan memiliki generator listrik cadangan. Memiliki uninterruptible power supply UPS dengan baterai yang berkapasitas memadai. Jadi bedanya generator dengan UPS, UPS ini ketika komputer habis itu terhubung ke UPS. Dan UPS ini ada baterai dan UPS ini terhubung ke listrik, ke generator tadi. Jadi apabila dari generator itu mati, akan secara cepat langsung tergantikan dayanya dari baterai tersebut. Lebih menguntungkan sih karena komputer tidak perlu mati. Dan ada pengatur udara tadi seperti AC atau kipas atau apalah itu yang untuk menurunkan dan menjaga suhu. Dan selanjutnya ada sarana komunikasi. Ini penting sekali karena berhubungan dengan internet, jalur internet, yaitu kapasitasnya harus besar. Dan dapat mengakses satelit. Jadi tidak cukup hanya menggunakan kabel data. Bisa memakai backup dengan internet satelit. Dan ada juga menggunakan radiofrekuensi untuk keamanannya. Bisa menggunakan HT atau yang lainnya. Dan harus aman di wilayah data center tersebut. Dan itu saja yang akan saya bahas seputar data centernya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas selanjutnya, silakan subscribe. Dan silakan tulis di kolom komentar apa yang ingin dibahas selanjutnya atau ingin didiskusikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!